Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini, sesuai yang udah aku janjiin Ini adalah video tanya jawab Yeay Tapi di video tanya jawab ini Aku yang nanya, kalian yang jawab? Yeay Jadi kalian tau kan, ini lockdown kedua di Perancis Jadi yang seperti kalian bayangkan, kita semua stay di rumah Kecuali orang yang kerja Atau ada motif-motif lainnya Yang disetujui oleh pemerintah Kita boleh keluar gitu Untuk belanja juga, kayak kebutuhan makan Kebutuhan pokok lah Kita masih boleh keluar gitu Jadi di lockdown kedua ini, otomatis aku lebih punya waktu free Lebih banyak waktu senggangnya Dan aku menghabiskan banyak waktu untuk berpikir Merenung, stropeksi diri Dan berencana Jadi ya seperti kebanyakan orang pada umumnya Dan sampai lah kemarin, tanggal 20 November itu kan hari anak sedunia Dan aku lagi baca-baca artikel Dan sampai akhirnya di akhir bacaan artikel tersebut Muncul pertanyaan If one day, suatu hari Kalau kamu punya anak Atau kamu sudah punya anak Apa pelajaran hidup yang menurut kamu paling penting Yang ingin kamu ajarkan kepada anak kamu? Dan aku sempat mikir Aku nggak tahu jawabannya Jadi aku udah berpikir keras Apa ya pelajaran hidup yang paling penting Yang pengen aku ajarkan ke anak aku Aku nggak nemu jawabannya Karena itu aku langsung Puff Bertanya kepada teman-teman aku Jadi aku memanfaatkan fitur tanya-jawab di Instagram Aku menanyakan ke teman-teman aku sekalian di Instagram Untuk mereka, bagi mereka Apa sih pelajaran hidup yang paling penting Yang ingin mereka ajarkan kepada anak mereka? Dan inilah makanya aku buat video Aku akan membaca jawaban-jawaban dari teman-teman Yang udah berbaik hati menjawab pertanyaan aku Oh iya, di kesempatan kali ini Aku juga pengen berterima kasih sebenarnya ke teman-teman aku Sekalian teman dekat Teman biasa aja Kenalan atau nggak kenal Tapi yang sering banget kayaknya aku dapet doa Atau pertanyaan Lebih seringnya sih kayak pertanyaan ya Kapan punya anak Terakhir kali yang doain ini siapa ya? Oh iya, terakhir kali yang doain ini itu guru Aku waktu SMA Doain cepat-cepat ngomongan Kalau nggak salah ya beliau Jadi aku pengen terima kasih banyak gitu ke semuanya Yang udah berbaik hati mikirin aku Doain aku sama Val juga pasti tentunya Karena kan kalau bikin anak itu berdua ya Ya makasih banyak Cuma yang pengen aku sampaikan ke kalian semua Sebenarnya, sebenar-benarnya Anak itu belum ada di rencana kita berdua Val dan aku Kita memang orangnya kayak apa ya Mungkin gini, untuk keputusan hidup yang penting Kita itu kayak bener-bener take it serius sih Very very seriously gitu Kayak pernikahan Itu kenapa kita membutuhkan banyak sekali Waktu bertahun-tahun Sampai akhirnya memutuskan untuk menikah Sama kayak halnya punya anak ini Jadi memang aku baca Baca banyak banget beneran Tentang perempuan itu Kemungkinan punya anaknya memang Makin tua itu makin susah gitu Maka dari itu aku punya target Misalnya sebelum umur berapa nih pengen punya anak Cuma ya belum sekarang-sekarang ini gitu Aku juga nggak ngerti kenapa aku merasa Pengen menyampaikan ini ke kalian Mungkin aku juga punya temen-temen deket yang kayak Ayo kapan nih punya bonggungan Ayo, ayo dong gitu biar sini ada temennya atau apa gitu ya Mungkin biasanya aku jawabnya dengan bercanda gitu Cuma di kesempatan kali ini Aku pengen jawab sekalian gitu kan Karena nggak mungkin aku kalau misalnya ditanya kayak gitu Satu-satu aku jawabnya kayak serius Ya pokoknya gitu Jadi aku kayak banyak belajar gitu Tentang pola asuh anak Tentang gaya mengasuh anak Pendidikan apa yang baik untuk anak gitu Dan anak juga kan kayak karakternya yang aku tangkap ya Karakternya beda-beda Jadi kayak kita nggak bisa memukul rata Semua anak harus diginiin gitu Jadi kita juga Aku rasa harus mengenal karakter anak tersebut gitu Jadi menurut aku itu adalah sesuatu hal yang nggak mudah gitu Nggak kayak sekedar Oh lucu ya pengen juga punya anak Iya dari dulu gue juga pengen banget punya anak gitu misalnya Jadi aku pengen dong cepet-cepet nikah punya anak gitu Itu kayak punya anak Aku ngeliatnya sama Val itu kayak tanggung jawabnya besar banget Bukan cuma ke anak ini tapi juga ke keluarga anak ini kelak Ke orang-orang di sekitar anak ini kelak Ke temen anak-anaknya ini kelak gitu Jadi kayak bener-bener tampaknya gitu ya Belum sanggup untuk mengedukasi seorang anak yang tadinya bersih Nggak tau apa-apa gitu Dan kita harus perhatikan tumbuh kembangnya Mungkin di sisi edukasinya kita belum sanggup Ya ada sebagian besar kayak orang gitu Kenalan aku, temen aku, dan lain-lain bilang Ya anak itu kan kado dari Tuhan Itu God gives gitu Ngapain gitu ditunda-tunda Nanti malah nggak bisa punya anak sama sekali Ya kita berharapnya nggak gitu ya We take responsibility gitu Kita akan bertanggung jawab dengan pilihan kita Jika suatu hari memang ada masalah gitu Masalah untuk bisa atau nggak punya anak Kita ambil resiko itu gitu Yang kita pikirin Anak itu kan memang God gives Kayak life itu juga kan is a God gives Hadiah dari Tuhan kayak kehidupan Tapi bukan berarti kita lepas kontrol gitu aja Semuanya kan harus tetep direncanain Kayak hidup itu harus ada planningnya Ya menurut aku juga sama Kayak punya anak itu juga harus ada planningnya Begitu, jadi kita masih belajar Walaupun anaknya belum ada Tapi kita ya tetep belajar Dan sekarang aku akan bacain Jawaban-jawaban dari temen-temen aku Yang menginspirasi banget Jadi sebelumnya aku udah jelasin ya Ke temen-temen semuanya Kalau aku mau bikin video Dan akan membagikan jawaban-jawaban mereka Yang luar biasa ini Kalau ada sekiranya yang nggak ingin namanya terexpose Atau media sosialnya Instagram yang nggak ingin terexpose Terus aku udah jelaskan Kalian bisa kok minta untuk di-hide gitu namanya Tapi nggak ada Aku bacain namanya gitu ya Yang pertama ada Febriwana Yang ingin dia ajarkan ke anaknya adalah Nggak boleh gampang nyerah Yakin apa yang dilakuin dengan benar Dan tekun Ada hasil yang manis Bener Pokoknya kita dalam hidup itu nggak boleh gampang nyerah Terus ada juga dari Sol diek eka Pokoknya gitu ya Susah namanya Don't be afraid to make mistakes Or try something Something good or something bad Ya something good pastinya ya Dan tiga kata magic yang harus Disiapkan adalah Thanks, please, sorry Terus ada juga dari Kak Yusvina McGregor Jadi Kak Yus ini juga punya YouTube channel Kalau kalian pengen lihat YouTube channelnya Silahkan dilihat di sini Di sini gitu ya How to value themselves Jadi bagaimana menilai diri mereka sendiri Never give up on their dreams Dan be humble Ya kan? Jawabannya bagus-bagus kan Ada juga Ini Ini kayaknya walaupun nggak minta di hide Tapi hide aja ya Semua PDKT Aing masih nunggu kepastian Terus gimana mau bahas anak Ya ya Berarti PDKTannya banyak gitu ya Laki bener Terus selanjutnya Ini dari Hey Nayatan Ngajarin berterima kasih Minta maaf dan tolong Ya itu kayak penting banget ya Mostly about manners Ya makadari itu aku nyari inspirasi ke temen-temen sekalian Karena aku juga bingung Kayak semua di hidup ini Banyak banget yang pengen aku ajarin Sampai aku nggak bisa pick one gitu Pilih yang satu yang bener-bener penting gitu kan Dari Blioka Be gentle Be gentle, kind, honest, hardworking, and respect each other Selanjutnya ada dari Road Angel Carol Apapun usahakan semua sendiri Jangan ngarepin orang tapi berharap sama Tuhan Mandiri berarti kan Ya ini juga penting Ada juga dari Fai Novianti Selanjutnya Do good to everyone Karena kita tidak tahu apa yang sudah mereka alami Selanjutnya dari Rami Percaya Tuhan dan kata hati Kata hari sendiri Kata dia Kata hati kali ya Kata hati sendiri Banyak berbuat baik dan jangan sampai merugikan yang lain Ini bener banget Dia ada versi panjangnya gitu Rami bikin Selalu percaya Tuhan Karena Tuhan yang gak akan pernah ninggalin kita That's true Selalu percaya dengan kata hati sendiri Karena kita yang benar-benar tahu apa yang kita mau dan butuhkan Selalu berbuat baik yang banyak dimanapun kita berada Dan jangan sampai merugikan orang lain Harus menjaga hak-hak orang lain Harus selalu bisa beradaptasi di lingkungan manapun kita berada Selanjutnya Ada dari temen aku My best friend Febe Gak nyangka dia tuh bisa ngomong Begitu Wah Ini anak udah dewasa sekarang ya Yang mau gue ajarin adalah Bahwa hidup itu keras Life is hard Betul Butuh ketangguhan dan kesabaran Butuh kerja pintar Bukan cuma kerja keras Bener Bener-bener banget Di kamus aku juga Loh di kamus aku Di kamus aku juga Aku selalu bilang kayak Kerja keras Belum tentu kerja pintar Kadang itu kita kerja keras-keras-keras-keras doang Tapi belum tentu efikas gitu kan Belum tentu efektif Itu kerja keras kita Dan yang pasti Apapun musim hidup Harus bisa dilewatkan penuh sukacita Karena yang namanya musim itu pasti berganti Gak akan selamanya buruk Dan gak akan selamanya baik Fokus untuk update value Karena kalau value-nya bagus Pasti semua orang akan mandang dengan format Udah siap ini anak Selanjutnya ini dari AI Jadi AI ini juga my best friend AI ini yang udah pernah hunjungin aku ke sini juga Jawabannya Gue mau anak gue rindu pulang ke rumah Bukan karena pintu rumah yang selalu terbuka Melainkan karena hati gue yang selalu terbuka buat mereka Hari ini gue mau jadi temannya Terima perasaannya Terbuka Terima dia apa adanya Bergaul lahir batin sama dia Kelak Dia akan pulang bukan karena itu rumah orang tuaku Melainkan karena aku rindu orang tuaku Terus dibawah ini bikin juga anak juga manusia Dan ini ada yang lucunya Ada versi dari Banyakan cewek kan Nah ini ada versi dari suaminya AI Jadi Jemmy bilang Oh ini panjang nih Kalau menurut dia sih Pendekatannya beda dalam mengajarkan hidup kepada anak Dilihat dari jenis kelamin aja Pendekatan dalam mengajarkan selama hidup beda Karena kedepannya tuntutan cowok dan cewek beda Gue jelasin yang jenis kelamin aja ya Karena kompleks banget sih masalah parenting ini Untuk anak cowok Kita harus mengajarkan dan menggambarkan bahwa hidup itu keras Gak segampang membalik telapak tangan Jadi anak cowok itu harus mandiri Tidak manja Bertanggung jawab Membuat keputusan karena kelak akan menjadi kepala keluarga yang harus menghidupi anak dan istri Untuk anak cewek kita harus mengajarkan hidup itu penuh dengan kasih sayang Jadi kita sebagai orang tu harus memberi kasih sayang yang lebih Menjadi sedikit manja Tidak apa-apa karena itu adalah sifat normal cewek Lebih diberi perhatian, tanggung jawab, wajib ya Karena kelak anak cewek itu akan menjadi istri yang peran dalam keluarga itu sebagai orang pengasih Mengasihi suami dan anak agar terbentuk suatu keutuhan dalam keluarga Kedua pendekatan ini menurut gue tidak bisa ditukar Karena kalau cewek diajarkan hidup keras jadinya mungkin ia hanya akan mengejar karir Tidak tertarik dengan hubungan bersama lawan jenis Atau bisa jadi mengabaikan keluarganya bila sudah berkeluarga Begitu pula cowok yang diberi kasih sayang lebih Ia akan menjadi manja, tidak bisa membuat keputusan Dan alhasil malah membuat keluarganya berantakan Karena tidak tegas dan tidak bisa memberi keputusan Lian dari gue terima kasih Jangan di-share story ya Lah, tapi share video sama dong Selanjutnya ada juga tanggapan dari laki-laki Ini dari Christian Sugiyakto Cari teman sebanyak-banyaknya Cari relasi sebanyak-banyaknya Karena teman susah dicari, musuh gampang dicari Ajarin kalau kerja harus jujur Karena tidak akan mengkhianati hasil Dan pokoknya intinya sih Ajarin yang baik-baik lah Kalau dari kecil mah Ya iya tuh tong Biar punya attitude yang baik Sopan santun yang baik Dapat bersosialisasi dengan baik Selanjutnya ada juga dari temen aku Orang Perancis Dia ada bilang D'être bon Et juste dans ce qu'il faut Ada juga dari temen aku Ini bahasa Inggris Mine would be to be good and kind human being Jadi menjadi manusia yang baik ya intinya Selalu take care orang lain Selalu perhatiin orang lain Terutama orang-orang yang lemah gitu Yang lebih lemah dari dia Termasuk orang-orang dan hewan-hewan Dan ada juga dari Momita Rigan Jadi Momita Rigan ini juga punya channel Youtube Kalau kalian mau nonton Silahkan Membuat rencana untuk hari esok itu penting Tapi jangan lupa untuk menikmati hari ini Karena waktu gak bisa diulang lagi Itu bener Dua, tetaplah melakukan yang terbaik dalam segala hal Walaupun hasil atau feedback yang didapat Gak sesuai dengan yang dibayangkan Atau diharapkan Karena pada akhirnya gak ada yang sia-sia Itu juga bener Soalnya apa yang kita lakuin Kalau gak jadi pelajaran Ya Jadi batu loncatan Gitu kan Terus ada juga dari Ribka Si Ribka ini juga punya channel Youtube Kalau kalian Ada waktu silahkan ditonton Aku akan memberitahu mereka sebanyak yang aku bisa Kalau mereka akan selalu dicintain No matter what gitu kan Love each other You never know when it may be the last time you talk to them Jadi si Ribka ini kehilangan orang tuanya Dan itu merupakan hal yang sulit buat dia Jadi love like there's no tomorrow Hope Jadi intinya si Ribka ini ingin mengajarkan Anak-anaknya itu selalu ada harapan Gak peduli seberapa gelapnya yang sedang terjadi Matahari akan selalu bersinar di hari selanjutnya Dan yang terakhir adalah dari Suami aku Aku kiram SMS karena dia lagi kerja Beb, quele la meerk leeson de vie que tu suwet ansinya tes enfants Tes enfants? Anakmu? Anakku juga dong Kata dia Jadi kalau bahasa Indonesia nya Dia ingin ngajarin anaknya Untuk selalu kepo Jadi maksudnya selalu ingin tahu Rasa ingin tahunya besar gitu Dan selalu Uvert d'esprit itu apa ya Bahasa Indonesia nya Open minded Ya gitu Jadi kayak selalu terbuka Sama pendapat yang lain gitu Pokoknya selalu open gitu kan Uvert Sepanjang hidup mereka Terus lah Ya kalau suami aku bilang gitu Aku juga sama Jadi gitu Terima kasih yang udah kirim semua jawaban kalian Semuanya sangat menginspirasi aku Sampai sini aja video dari aku kali ini Semoga kalian suka Dan kalau kalian ada waktu silahkan ditonton video lainnya Terima kasih teman-teman Daaah